Intro Warga dan pengelola puskesmas pembantu atau pustu di Desa Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar mengeluhkan kondisi bangunan pustu yang cukup memperhatinkan. Pustu yang sudah belasan tahun tidak pernah tersentuh perbaikan ini masih dipungsikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Beginilah kondisi puskesmas pembantu atau pustu yang berlokasi di Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Meski tampak tidak layak karena beberapa bagian atapnya sudah tidak ada dan pelapon yang juga sudah hancur namun masih tetap dipungsikan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kondisi seperti ini dikeruhkan oleh pihak pustu dan juga masyarakat setempat. Mereka berharap mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah daerah. Bayi balita, sama di sini melayani, kalau ada posyandu balita, posyandu lansia di sini. Jadi misalnya posyandu balita itu kan balitanya itu ada yang datang sekitar 50-70an, tetapnya kami layani di sini biarpun berjubel. Masyarakat itu antusias saja, Pak. Dengan bangunan segini, apatengkan mereka itu dapat pelayanan. Kalau bangunan seperti ini artinya sesuaikan, artinya Puskesmas pembantu. Jadi kita melihat sudah beberapa tahun ini kelihatannya untung saja ke musim hujan. Seperti itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan renovasi lantaran letak pustu yang mepet dengan jalan. Namun pihaknya sudah menginstruksikan Kepala Puskesmas Estambul untuk mencarikan lahan atau rumah warga yang mau disewakan untuk memindah pustu tersebut. Kita sudah berusaha melaksanakan dan kita sudah sampaikan dengan pimpinan Puskesmas bahwa untuk pustu pasar jati itu kalau kita lakukan perbaikan, di dalam aturan itu melanggar bangunan itu di jalan Ahmad Yani harus 35 meter dari sepanjang jalan. Nah kalau kita lakukan upaya perbaikan, nantinya akan bermasalah karena melanggar aturan. Nah untuk itu kemarin kita sampaikan dengan pimpinan Puskesmas. Pertama ada dua langkah yang harus dilakukan, kita suruh cari rumah penduduk yang mau disewakan. Nah rumah penduduk itu disewakan untuk kegiatan pustu yang ada di wilayah pasar jati dan sekitarnya. Kemudian yang kedua kita juga sampaikan dengan pimpinan Puskesmas, cari lahan. Nah lahan kosong, apakah rumah, apakah tanah yang nantinya akan kita lakukan proses pembelian melalui proses perencanaan yang diokon oleh pemerintah daerah. Menurut pihak pengelolaan pustu pasar jati yang sudah bertugas selama 22 tahun bahwa pustu di tepi jalan nasional Ayani km 49 ini terakhir direhab sekitar 19 tahun silam. Pustu ini sendiri melayani tiga desa yakni Banuanyar, Pasar Jati, dan Danau Salak. Dengan rata-rata sebanyak 20 orang pasien setiap harinya. Muhammad Utfidarlan dan Pahmi melaporkan dari Kebupatan Banjar, Kalimantan Selatan.